Di mana kamu hancur banget, tapi dunia tetap berjalan. Oke guys, balik lagi di channel Ahmar01 dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu guys ya. Oke, saya disini aku mau buat video lagi, buka-buka TikTok dan kita sama-sama nontonin hari ini adalah hari kekecewaan para laki-laki. Gara-gara ya kalian tau ya, Indonesia itu mengundurkan diri ya. Gara-gara sebagian pemainnya itu copy, corona, megatron, polytron, omikron, popcorn, semua guys. Memang ini gak tau ini ada permainan apa dibalik semua ini ya. Aku pening kalah kayak gini ya kan. Walaupun kita cuma supporter ya guys ya. Semoga aja salah ketik gitu guys ya. Oke, buat kalian kalau ada video-video menarik, masalah kalian mencetik tiktok di bawah ya guys ya. Biar kita reaksiin video-video menarik lainnya gitu ya, pokoknya. Banyak kalinya ini ya. Kita balik bacot, masuk ke kita ke videonya lah ya. Bacot. Dimana kamu hancur banget, tapi dunia tetap berjalan. Wah, memang parah sih. Sumpah cuman bukan main-main, ini kan bercandanya langsung Indonesia yang mundurkan diri. Aduh, aduh. Memang para laki-laki ini sakit hati ya. Yakin aku pasti sakit hati gitu ya guys ya. Soalnya aku udah nunggu dari Januari tuh, nunggu dari Januari sampe Februari nih guys. Kupikir itu gak ngundurkan diri ya. Aku ngundurkan kayak gimana ya, sakit hati gak kalian ya. Langsung komentar di bawah guys. Kita baca komentar-komentar kalian yang sakit hati cu. Patah hati tersakit. Udah gak sabar penonton. Eh malah. Sama kita bang. Sama kita bang. Aku udah lama nunggu bang. Pala aku tengok ini hasilnya. Aduh, malah ngundurkan diri. Aduh, memang sakit hati. Aduh, banyak. Gila kayak saturnya kita bisa ngerasakan momen-momen ini gitu loh. Terus kita bisa. Bisa ngerosting malas ya gitu ya. Upin Ipin kalah. Terus kita bisa kayak gitu. Aduh, memang-memang sakit hati kali ya. Bisa ngerasakan itu guys ya. Bisa ngerasakan momen-momen ngelawan Malaysia gitu guys ya. Buat kalian yang gak tau kita itu Indonesia itu di-roasting sama IG-nya. IG-nya maletiger.co ya. Kalau kalian belum tau langsung kalian cek aja langsung ya. Kita di-roasting ya kan. Masa mengundurkan diri. Dari banyak populasi 270 juta katanya. Masa mengundurkan diri. Ah lemah katanya. Sampai-sampai tutup komentar ya. Takut kena roasting mali gitu. Gila siatru kita bisa ngelawan orang ini loh guys ya. Sumpah gak banget upin Ipin kalah. Upin Ipin apa. Apa sih? Naik lagi kasus COVID. COVID di Indonesia. Nambah 2.927. Ya biasa ya bang ya. Ya udah biasa ya guys ya. Namanya tanda-tanda COVID itu ya. Mau di bulan puasa. Mau di lebaran. Itu biasanya itu COVID-COVID itu mau dari. Ini COVID-19 apa aja pasti naik gitu ya guys ya. Kayaknya kita bakal 20 kali suntik lagi nih. Masih berharap pasir suatu tim Nasudu tiga salah kesih. Gak tanggung-tanggung memang harapan omongin. Ya gak pape kan. Mana tau harapan yang betul-betulan kesampean ya kan. Alhamdulillah gitu kan. Salah ketik. Tapi abang mungkin ya. Terlalu tinggi abang berharap ini bang. Abang agak rendahkan sikit bang. Nanti kalau jatuh sakit lagi ya. Menurut kalian kayak gimana ya. Baik kita aminkan aja. Kok gak munculkan hashtag. Hashtag salah ketik ya. Pasti udah ada ini di tiktok ini. Tiktok semua ada. Semoga aja ini. Semoga aja ini cuma pranknya Allah. Amin. Berharap banget. Apalagi tanggal 16 juga masih lama. Yang penting tim Nasudah latihan sekuat mungkin di Indo. Semoga cepat sembuh. Kalau bener. Ya semoga aja guys ya. Semoga ada pertolongan Tuhan ya guys. Soal ini laga untuk mempersiapkan diri untuk laga-laga berikutnya guys ya. FFU 2 tiket champion 2022. Siapa yang bakal juara setelah Indonesia mengundur dari ajang ini? Grup A. Oke siap. Grup B. Gak ada Indonesia lagi guys. Sedih. Grup C. Menurut ya. Juara satunya itu paling gak ya Thailand. Juara duanya paling gak. Viet Nam. Paling juara tiganya. Malaysia. Semoga aja ya. Aduh jadi gak semangat kah. Aku gak enak nontonnya gitu-gitu. Nonton mula jadi males itu. Bener-bener gak muta gue. Menurut kalian pepek. Menurut kalian kayak gimana? Semoga komentar di bawah. Langsung komentar di bawah. Kita baca komentar ya guys. Karena ya Indo gak ada. Gue pegang Thailand. Betul sih. Memang Thailand gue pegang ya guys ya. Mundur bukan berarti kalah. Nah bener. Tapi seenggaknya maju aja lah. Lain. Pak Iwan. Supaya kita tetap memberangkatkan. Terima kasih. Ini tadi sudah di mulai ya. Mungkin kalau bisa tanggal 9 ini. Sintiyong menulis surat kepada saya. Oke ini pernyataan dari Pak Ketua. Intinya dia tidak ingin memberangkatkan Timas kita ke AFU 23. Tanggal 9. Saya tidak mengiakan. Karena saya ingin memastikan. Kenapa betul gak ini anak-anak ini. Dalam situasi kesehatan yang tidak ada. Oh Pak Ketua juga belum mengiakan gitu. Kemarin saya melakukan swab. Dan hasilnya tadi malam. Beberapa pemain terpapar Covid-Omicron. Ada beberapa pemain tujuh. Kemudian yang satu kamar. Ada beberapa orang. Dengan keputusan. Please lah ya Omicron. Please lah kalian cabut dari bumi ini guys ya. Anjir. Anjir memang gak becang. Memang ini terlalu kasusnya terlalu digoreng ya. Sampai-sampai minyak makan di sini itu punah. Wah parah sih. Jadi ya fix battle Indonesia battle. Kesehatan lebih utama Bos dan Liga 1 lebih penting. Sebelumnya sebelumnya itu kan lebih pada mentingin klub masing-masing gitu kan di Liga 1. Memang parah sih. Udah gini kena Covid. Karantina lah ujung-ujungnya apa lagi ya. Udah karantina aja lah empat besari. Timas Indonesia batal ikuti turnamen FF U23. Update score bola. Menurut kalian kayak gimana siapa yang gak mood hari ini. Jangan-jangan dengar kabar ini ya guys ya. Langsung aja kalian komentar di bawah cu. Karena aku sendiri tuh waktu buka HP kan. Aku tengok gini kan TikTok ya kan. Udah gila kok. Memang kenapa ini mundur? Aduh udah lama aku nunggu bang. Aduh dulu merah bang. Sekarang hitam bang. Tak ganas. Covid bercandanya gak asik. Patah hatinya rakyat Indonesia. Nah betul itu ya kan. Covid bercandanya memang gak. Gak bisa dibiarin ini wah. Makanya semua kalian itu harus vaksin ya. Harus vaksin. Pesawat charter gerai Indonesia yang dipesan PSSI untuk berangkatkan timnas U23 dari Jakarta menuju Kamboja tetap berangkat. Namun hanya membawa tim Timor Leste karena semula pesawat dipesan untuk mengangkut tim Timor Leste dan Indonesia bersamaan. Ya Indonesia. Ya Indonesia rumah aja. Timor Leste yang berangkat sendiri udah gak apa-apa kita terima gitu guys ya. Yang penting terbaik aja lah ya. Pilihan Sintayong pasti yang terbaik sih. Yakin aku. Yalah gue tunggu-tunggu malah akhirnya gak main. Nah betul guys. Kalau udah gini kan malah menonton apa ya kan. Menonton drama apalagi kita. Indonesia. Gak enak lah. Ini yang menonton Indonesia. Banyak drama gitu guys. Bersambung. Gue usah harapmu. Aduh. Lesuanya komentar di bawah guys ya. Gimana itu perasaan kalian saat ini ya. Gimana los komentar di bawah guys. Sudah gak sabar dong udah sebulan yang lalu. Buat efek 23. Sudah hari keempat. Eh gak jadi gara-gara covid. Gak ngerti lagi sama covid. Aduh. Memang semua pada kecew ya. Baca komentar ya Cuk. Cew banget sumpah. Kita gak bisa ngerasain momen ini lagi pasti ya. Aduh sedih. Terlalu bangga. Sampai kena bante. Dia gak sadar kalau Egy itu belum masuk gitu ya kan. Ini momen yang bikin driver. Menurut aku kesel kali dengan abang-abang wajibu putih nih guys. Kalian yang sama langsung komentar di bawah ya. Mungkin dia sekarang lagi nalas di pojokan. Mungkin dia terlalu senang sampai lupa kalau Egy Irvan Elkan belum masuk. Parah sih. Wih. Ini gak upload. Biasanya ini cewek-cewek nih. Memang kok jadi good looking. Memang enak sumpah anjir. Bayangkan ya diri kalian diedit kayak gini tuh. Apa gak senang kali gilet ya. Saya langsung gak tidur 2 hari 2 malam. Peace ini pasti komentar aja cewek-cewek semua. Yakin lah weh. Bagus yang ngeditnya. Dewa enggak. Wih. Serius kah? Detengok guys. Anjir. Dewa enggak betul enggak 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 enggak. Weh dinotis tuh. Aduh. Berdamage. Berdamage. Sangat bernabage. Oke. Sekin aja reaksiin video tiktok. Kalau kalian ada video menarik langsung aja kalian mention tiktok di bawah ya guys ya. Oke lah. Gak mutu aku renang jir. Aku amat inusup dulu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax